Ngebokong Nih kan Nusraten aja tuh Bro, nusratin aja Arteri Masih menjadi karakter favorit gue Karakter terbaik menurut gue Yang paling sering gue pake Pokoknya sama bro ya Soalnya ya Bukan gue aja sih Banyak banget ya Orang-orang di luar sana ya Khususnya pro player sih Soalnya mindset Kita tuh Apa ya Kalo misalnya pake karakter cewek Yang langsing Terus karakter hitam gitu Jadi susah ditembak ya gak sih Itu cuma apa ya Suges Tapi suges itu berpengaruh di CODM ya Tapi gue gak bahas itu sekarang Gue mau Membahas crosshair nih Kalian liat ini Di titik tengah Itu di pantatnya Arteri Bagian pahanya Teri Kalian liat ini ada crosshair gue Ada crosshair Nah Ini Orang-orang nanya Bang gimana cara munculin crosshair ya Biar pas Ngescope kan Iron set ya Misalnya kita pake Iron set yang Biasa-biasa aja Di tambahin titik Di tambahin titik Makin mantep Gimana caranya Nah ini tuh Mungkin kalian baru tau ya Beberapa dari kalian Ada yang gak tau Ada yang tau Cuman Pastinya Banyak yang tau lah Kalo gue udah ganti HP Sebelumnya gue pake iPhone iPhone itu Gak ada Apa ya Bawaan di HPnya Kayak crosshair gitu Dan sekarang gue tuh Ada bawaan Crosshair di HP gue Karena ya HPnya emang khusus ke gaming kan Pake HP ROG Gitu Nah Nggak diselit aja Di pojok kanan atas ini Nah Disini ada X-Mode Namanya Di ROG tuh Tadi kanan ini gue ada Apa namanya Crosshair tuh Ya Ada crosshair Nah Gue bisa atur sih Disini Gue pake 30% Opasitas 72% Nah Bisa gue gedein Eh Mau gimana aja Bisa ganti Simple sih Kalo pake HP yang udah ada Bawaannya gitu Dan anti-banet Anti-banet Soalnya banyak yang pake Aplikasi Aplikasi dari Downloadan Android Banyak aplikasi Downloadan Dan beberapa Ada yang di-banet Sampai Gue gak tau sih Bisa dibelakin Atau enggak Semoga aja Bisa ya Betul Kalo kalian kena Benet atau apa Langsung aja Hubungi customer service Garena Di website-nya aja Soalnya banyak banget Laporan kena-benet Kayak gue Ya kan Ngechat Dikira gue bisa nolongin Gue kan bukan Apa-apa gitu ya Ini bisa diganti warnanya juga Misalnya warna kuning Warna hijau Warna merah Tapi gue warna putih sih Gue lebih jacau warna putih Dah Ya Gue mantep sih Ini emang HP khusus gaming banget ya Layar pun bisa jadi 165Hz Sudah kayak liat Monitor PC Mabru Eh gokil sekali BTW untuk kalian Iya yang pengen Pake crosshair juga Tapi gak ada Aplikasi bawaan Gitu di HP kalian Gue saranin sih Kalian pake Namanya Custom Aim Mabru ya Itu kalian cari aja Di Playstore Mabru Custom Aim Kalian bisa Searching lah Atau Kalo kalian Ingin sekali Menggunakan Crosshair tambahan Tapi tidak Ingin Pake install aplikasi Segala macem Gitu mah Bro ya Gampang sih Gimana kalian tuh Tinggal apa ya Ambil aja Satu Fitur Dari layout kalian Misalnya fitur Setting lah ya Kita tengahin Kita tengahin Nih Nah Kita kecilin aja Ukurannya Ya Serah kalian Dah mau seberapa Nah Ya kan Kayak gitu Itu juga bisa Banyak Mabru Bisa pake Yang lain Juga Ini kan Yang bulat-bulat Ada banyak Bisa kalian Coba deh Kenapa Pake crosshair Soalnya Ini bisa Membantu Banget Apalagi Kalian Tau sendiri Kita misalnya Pake KRM262 Mabru Itu tuh Nggak ada Crosshair Nya Nggak KRM Doang Maksudnya Semua Shotgun Harusnya Itu Nggak ada Crosshair Nya Maksudnya Crosshair Nya Gede Nggak Ada Titik Kecil Di Tengah Mabru Nah Ini Ngebantu Banget Misalnya Kita pake Shotgun Pro Player Semua Kayaknya Banyak Yang Maken Dan Gua Tuh Aslinya Nggak Make Mabru Kalau Kalian Tau Ya Pas Gue Dari Awal Main CODM Sampai Sebulan Yang Lalu Kan Gua Baru Ganti HP Ini Ke Android ROG Ini Baru Sebulan Hampir 2 Bulan Nah Kalau Kalian Tau Itu Kan Pake iPhone Bener-bener Anti Crosshair Gua Jadi Dari Dulu Sampai Sekarang Sampai Sebulanan Yang Lalu Gua Gak Pake Crosshair Sama Sekali Jadi Masih Baru-baru Ini Gua Pake Crosshair Tapi Menurut Gua Worth Ada Crosshair Ini Meningkatkan Performa Permainan Gua Juga Si Yaudah Yaudah Kita Langsung Mengenikan Saja Gue Kasih Gameplay Sedikit Untuk Kalian Lihat Lihat Kalau Kalian Bisa Lihat Sendiri Kan Tuh Kalau Shotgun Crosshair Agak Luas Jadi Ada Titik Enak Apalagi Kalau Misalnya Pake Crosshair Tambahan Bukan Dari Setting Itu Lebih Oke Kalau Ambil Dari Setting Misalnya Yang Tombol Pengaturan Ketengah Terlihat Crosshair Seperti Biasanya Jadi Agak Aneh Jadi Gue Lebih Suka Begini Kalau Misalnya Gak Ada Gini Gak Usah Pake Crosshair Mendingin Si Let's Go Nah Mantap Mantap Losser Rata Tiga Aja Ma Bro Pas Ngeskop Pun Jadi Lebih Enak Gak Si Kalian Sendiri Apu Ambil Yang ihrem mana musuhnya nooo terlalu jauh tidak bisa terlalu memaksakan sih mantap sekali kan ngasih raten aja tuh dengan Hai mantap jiwa raten aja cuy langsung set up mabro weh susah banget ngebokong enggak susah sih cuma gue lebih suka depan-depanan gitu kenapa gue kalau bokong suka miss pesawat gue kemana pertanyaannya gila kan langsung rata cepet aja kita pake lama dah wuhh demon gue pecah itu orang ke satu hit lalu mana c4 dah keren banget nih orang malta mabro What? Hahaha, mati aku sama bro Jadi bikin nak ambik dong Wow gue nombos pertahanan mereka susah banget mah bro Apa dah temen gue pada kenapa tiba-tiba nih Sumpah temen gue pada aneh banget tiba-tiba pada ngedown gini coy Mantap 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 Nice menang Hampir kekambik loh temen gue emang kenapa akhir-akhir itu kok Pada susah nginjak gitu loh ya Mantap lah mah bro Jadi gimana mah bro? Menurut kalian ini berguna atau tidak? Berguna atau tidak? Comment di kolom komentar Enak gak? Ya udah mah bro kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro Singkat sekali Makasih banget yang udah menonton Jangan lupa share video ini ke temen kalian Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro ya Jangan lupa like yang banyak Kalau kalian pengen beli akun CODM atau game lainnya Langsung aja ke Instagram Atau kalian pengen top up CP CODM Langsung aja ke website gue odzstore.com Di sana juga bisa jokiin akun game kalian Supaya ringnya tinggi coy Ya gak sih? Ya udah mah bro Dadah semuanya Yaudah Dadah semuanya See you next Sub indo by broth3rmax